Seperti jantai arkidam, bengal, nekat, sekaligus mujur Pria diduga jambret di sumedang loncat ke jurang cadas pangeran namun selamat dan hidup Keterangan polisi setelah memeriksa pria itu lebih mencengangkan Ternyata, sebelum loncat ke jurang, dia loncat dari jalan atas cadas pangeran ke jalan utama di bawahnya Informasi yang diterima dari pihak kepolisian, pria tersebut bernama Anggajaya 37 Yang mengontrak di kampung Cijuntihilir, desa Sangkan Hurib, Soreang, Kabupaten Bandung Begini kronologi kejadian pria loncat di cadas pangeran pada selasa tanggal 6 Agustus 2024 Itu berdasarkan penuturan Kapolsek Pemulihan, Ibtu Trisunu Pada selasa sore, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam kendaraan elf yang melaju dari Bandung tujuan sumedang Kira pukul 15.00 atau pukul 3 sore Diduga telah terjadi tindak pidana pencurian Tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam kendaraan umum jenis elf dari arah Bandung ke arah sumedang Kebetulan setelah memasuki jalan cadas pangeran, kendaraan umum tersebut melewati jalan atas Kurang lebih 50 meter dari patung cadas pangeran di arah sumedang Penumpang seorang perempuan penumpang elf tersebut atau kendaraan umum tersebut sedang meminkan HP Di dalam kendaraan ada penumpang lain, seorang laki-laki yang kemudian secara paksa mengambil HP yang sedang dipegang oleh penumpang lain tersebut, seorang perempuan Kemudian perempuan tersebut atau korban terteriak bahwa telah terjadi pada mereka Akhirnya yang dibuka pelaku ini panik Kemudian dari jalan atas kemudian loncat dia ke jalan bawah, jalan utama Setelah di jalan bawah atau jalan utama, masih dikejar, dibantu masyarakat yang ada di lokasi dan dibantu dengan personel POSEC Kemudian yang dibuka pelaku, loncat kembali ke lomba, ke bawah Yang ketinggiannya kurang lebih sekitar 25 meter Karena medan yang cukup sulit, personel POSEC, dibantu BPPD dan masyarakat dengan semangat membantu kami mencari keberadaan yang dibuka sebagai pelaku Alhamdulillah pelaku bisa diamankan kurang lebih 30 menit dari waktu kejadian Sekarang masih dijalani, masih dijalani, dilakukan pemiksaan tentang kejadian tersebut Dari pelaku, kita dapatkan satu buah handphone merek Infinix Merk Infinix, satu buah handphone merek Infinix yang kebetulan Karena ini memang dibawah oleh pelaku dan lompat, dua kali lompat dari jalan atas ke jalan bawah Kemudian jalan bawah ke lembah di Jakarta Spangeran, sehingga hape itu rusak Sedang kita coba, hape tersebut, tapi kondisinya memang jadi rusak